Pengen bawain oleh-oleh Paisusu dari Bali, tapi bingung pilih yang mana? Daripada bingung, mending kita betelin aja yuk! Hai guys! Halo buahnya! Aduh, panas sih bun. Setelah sekian lama dari Bali. Setelah pulang dari Bali. Kalian pasti tau sih, oleh-oleh apa sih yang biasanya kita bawa dari Bali? Ciri khasnya Bali itu apa sih? Paisusu! Wow, jadi disini kita ada berbagai macam Paisusu. Karena kita rakus ya. Karena kita rakus ingin cobain gitu loh. Yang ini apa sih sebenarnya? Apakah bener yang merk itu yang paling enak? Dan sekalian kita mikir, iya iya. Kalau dibikin konten bisa juga nih. Lucu sih, seru sih. Kalian penasaran pasti. Kita juga penasaran soalnya. Taraaa! Wow, kalian kaget ga sih guys? Kita bakal makan beberapa Paisusu nih disini. Gila, ini satu kalorinya berapa nih? Eh ini kenapa telah jumpa diri? Nah guys, mohon maaf nih ya. Jadi kita tuh, ini sebenarnya kita udah borong. Berapa kotak? 5 kotak mungkin ya. Tapi kayak di bagi-bagiin gitu. Terus, si satu kotak. Aku pikirnya bakal dimakan sendiri gitu ya. Ternyata dikasih ilang juga. Kotaknya ilang juga. Nah guys, jadi disini pertama, kita dari sini dulu deh. Dari sini, kita yang pertama ada Pai Legong. Pai Legong itu kita nemu di mana ya? Keranjang. Atau berupa. Pokoknya Legong ini sebenarnya terkenal sama Pia Anya ga sih? Kita juga udah beli. Yang di supermarket cuma malah ini Legong ya? Wah, legong. Nah aku baru tau kalau Legong ini ada Paisusu juga. Ini warnanya merah gitu. Terus depannya ada Pai21. Pai21 ini kita asal musis sebenarnya. Ya, sebenarnya nyari yang merek lain cuma tiba-tiba anehnya-menyinya yang... Yang teman juga di Google Maps gitu. Terus, selanjutnya adalah Paisusu asli. Enak. Enak. Ini nih satu-satunya yang paling susah didapetin. Sampai kita dapetinnya itu di hari terakhir. Hari terakhir. Hari terakhir di Bali. Terus ini yang adalah Paisusu Dian. Ini lucunya guys, kita itu iseng sebenarnya. Kita lagi jalan-jalan gitu di Pasalot. Di Pasalot. Terus namun belum ada Paisusu. Ketiatannya kok menarik gitu. Ije-ije, seger gitu ya. Bener-bener gak tau sih mereknya. Selanjutnya adalah Paisusu Ajik. Nah, ini adalah Paisusu yang pertama kali kita cobain di Krishna. Kenapa? Soalnya waktu itu udah testernya guys. Dan enak guys. Aku suka sih guys. Selanjutnya adalah Paisusu Kota Merah. Kenapa kita beli ini? Soalnya di toko di sana itu. Aku lupa toko apa. Keranjang kayaknya. Itu ditulisin best seller. Jadi akhirnya kita pilih ini deh. Dan kita cobain semua. Satu-satu. Oke. First. Dari kanan ke kiri. Oh yang mana nih? Ini. Oh yang ngejernya? Kasian. Iya. Paisusu Kota Merah satu. Let's try. Bentuknya ini kecil ya. Gimana kalau kita keluarin satu perseratu deh? Ini kotanya disingkirin semua. Oke boleh. Nah ini packagingnya ini. Kalau dibandingin ya. Selain yang lain. Ini kayak paling letoi. Paling atas, 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 atas. Tapi ada gambarnya guys. Lucu gambarnya. Ini kayak. Iya. Oke guys. Akhirnya setelah. Beberapa percaya ucapkan ya. Kita memutuskan untuk dikeluarin satu-satu. Supaya lebih mudah. Pertamanya dari. Pertamanya. Lanjur sedang. Iya. Pertamanya tambahin Pai 21 dulu guys. Langsung makan guys. Pai 21. Kuih makan. Kuih makan. Hmm. Aku sudah lupa rasanya. Pai susu yang enak itu gimana? Hmm. Dan ini warna pelanya itu. Bih coklat. Pelanya sebal. Pelanya itu manis. Pelanya itu manis. Pelanya itu manis aja. Hmm. Keluarnya. Lebih kehambar. Ada asinnya dikit. Tapi enggak. Seasin itu. Dan menurutku ini pelanya kayak. Cair. Ini aku jadi ingat. Susu mentah manis. Tolongan. Lumer. Iya. Lumer. Iya. Tapi lumer gitu loh maksudnya. Oke semoga ingat. Lalu yang kedua adalah. Legong. Nah si legong ini. Dikasih ini guys. Iya. Nah kalian sendiri nih. Lebih suka yang dikasih ini tau enggak. Enggak aku. Aku juga enggak. Soalnya kita kalau makan kan. Langsung dilumpahkan plastiknya. Iya dia plastiknya plastik. Sobean gitu ya. Oh iya. Lebih lempang sobean itu. Tapi lebih lempang. 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 Oke coba. Cheers. Cheers. Hmm. Yang ini. Enggak merotol. Hmm. Gimana ya. Kok bawa kelapa ya. Hmm. Jadi sanggir aku yang salah. Rasanya itu kayak permen. Hmm. Permen apa ya. Bagian luarnya lebih hampir lagi. Kayak kerasnya ya. Hmm. Kayak tepung aja. Ini. Isiannya wanginya tadi enggak sih. Cuma. Ini wangi. Cuma apelannya kayak. Lebih kental. Dari yang tadi. Aku lebih suka sanya enggak merotol. Dari yang tadi. Aku lebih suka sanya enggak merotol. Selanjutnya adalah. Pai. Susu. Enak. KTV. Ini harganya paling mahal guys. 35. Isi 10. Yang lainnya tuh kayak 20-an ya. Ini 27. Isi 9. Legong ini. Legong ini. Legong ini 22 gitu. Pokoknya yang segian. Ini yang paling ingat 22. Oh. Berannya 18. Ya ya. Ini 18 guys. Legong. Isinya 9 kayaknya. Terus yang ini. 30 isi 10. Yang ini. Enggak ada. Berarti ya. Enggak tahu. Yang paling mahal ini. Sapi ini paling besar. Sumpah guys. Ini tuh kayak saking besarnya tuh sampai susah dikeluarin dari isinya. Kuih makan. Kuih makan. Dari baunya aja. Piecrushnya tuh wangi. Aku kerasa mentega banget. He-he. Butter banget. Piecrushnya tuh gurih diantara yang lainnya. Wah aku makan tengahnya ini wangi rang banget. He-he. Ini bau ram sih. Ini juga lumer sih. He-he. Yang lumer diantara yang lainnya. Kerem banget guys. Gak semanis enggak. Gak semanis enggak. Gak semanis enggak. Gak semanis enggak 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 enggak. Komposisinya apa sih. Pieh sama adanya. Tapi yang ini. Oh nanti ini paling banyak. Palingnya yang kebel-kebel. Paling tebel. Pieh susu 21. Ayo. Ini yang Diana. Kayaknya nih. Dari beratnya nih. Kayak yang paling hangan. Dan sepertinya paling tipis. Let's try. Kuih makan. Palingan. Hmm. Ini lebih kerasa piehnya sih. Dari beratnya. Kalau dari. Ini dominan piehnya guys. Oh kayak makan pelahnya tuh manis aja. Manisnya tuh setara sama yang pieh susu enak. Iya gak selama-lamanya. Soalnya dikit. Dan pelahnya tuh lengket. Price-nya bentar tuh gimana? Price-nya masih enggak. Standard sih. Enggak standard sih. Akinci. Hmm. Gak ada bau-bau. Hmm. Ini ada tadanya manis aja sih. Ini yang dominan nasinya. Oke. Lanjut. Ajik. Ajik. Ini juga besar guys. Tapi lebih besar lagi pieh susu enak. Tuh. Bagis. Dan ini kelihatannya pelahnya full ya. Full ke pinggir-pinggirnya gitu. Kayaknya ini perat pelahnya banyak sih. Iya. Peratnya banyak. Kuih makan. Oke. Yang ajik ini. Kok aku paling suka ya? Hmm. Kayak. Kayak perfect gitu. Iya. Padahal waktu itu aku cobain di. Tapi emang tuh kayak. Manis banget. Iya. Tapi emang manis banget sih. Dan. Aku tuh waktu itu kerasa kayak ada. Protolanus gulanya gitu. Wah ini bener-bener pieh susu yang. Berat. Tebel. Dan enak. Gumer juga pelahnya. Hmm. Tapi sayangnya gak sewangi tuh. Hmm. Coba. Coba kalau pelahnya pakai ini. Aku lebih bukain sih. Dan kokoh sih sih. Emangnya pasah. Kalau dari kerasnya. Rasa mentega. Emang baharu. Gak gurih. Tapi buat aku. Ketebalen sih ini pelahnya. Kayak kurang matem. Iya. Atau kurang matem. Iya. Tapi yang ini juga warnanya sama loh. Tebel banget sih ini guys. Iya makanya. Manis banget sih. Hmm. Enak sih. Kayak ada gulanya. Aku nggak. Kayak ada krus-krusnya gitu loh. Oke. The last one is. Kotok merah. Nah ini nih. Paling nih. Kokoh. Paling kokoh karena. Pelahnya dikit guys. Iya. Pelahnya dikit banget. Ini kayaknya warnernya. Menerima masukan-masukan. Bahwa. Orang-orang nak makan pelahnya. Kebanyakan. Ini paling berat. Berat pai. Yes. Kuih makan. Hmm. Kan beda. Aku kayaknya kalian suka ini. Iya loh. Kayanya itu. Kayak. Pai-pai buah gitu loh guys. Hmm. Atau kayak. Stik. Stik keju. Bener-bener pai. Dan ini bener-bener kokoh. Gak rotol sama sekali. Wow. Paling kurasa. Tapi enak lu rasa pai. Hmm. Enggak suka. Hmm. Ini rasa susu banget. Coba kamu makan itu. Hmm. Wah aku paling suka ini. Soalnya gak enak. Hmm. Ini rahannya tuh kayak hampir karamel. Jadi menurutmu definisi pai susu yang bener-bener itu gimana? Seharusnya aku maksudnya pas. Hmm. Cuma mungkin karena dia manis. Jadi dibuatnya dikit. Bukan karena dia dikit dibuatnya manis. Oke gak sih. Hmm. Bener. Hmm. Ini paling anu sih. Kayak paling tanah. Kalian tau-tahun gak sih? Kayak paling matong gitu. Hmm. Bener. Ini juga util guys. Hmm. Jadi so far. Aku paling suka pai-nya yang ini. Hmm. Karena aku gak suka melotol guys. Hmm. Tapi ini. Enggak ahin. Enggak sih tapi gurih banget. Fran-nya aku paling suka ini. Iya. Pai susu. Enaknya paling enak. Memang enak sih. Jadi kalian kalau makan ini kuat berapa guys? Paling banyak guys. Ini kita bakal habis informasi. Soalnya sudah gigit. Kalau yang menurutku paling kurang itu yang legong. Mungkin karena legong memang juaranya di pai. Pian-nya ya. Ini wangi sih. Hmm. Mirip sama legong. Hmm. Anis banget guys. Pai 21-nya. Manitnya 21-nya. Ini kepala sama itu. Aduh aku bingung. Sebenarnya mereka kayak mirip-mirip gitu sih guys. Ini after guys-nya ada rangnya. Si Pai 21-nya. Kalau yang Dian ini. Pokoknya paling asing kulinya. Ranking-ranking-ranking. Ini kalian jangan percaya sama kita ya. Karena ini kan selera kita. Kita cuma ngasih tau. Rahannya gimana-gimana gitu loh. Kita taunya orang itu sukanya kayak gimana. Kalau harga tuh setuju ini paling mahal. Soalnya ramnya keras banget. Dan aku rasa orang-orang juga nyari yang rahannya enak sih. Gak terlalu manis juga. Dan ukurannya tuh besar. Gak manis aja rasanya. Ada rasa lain gitu. Gurih. Kayak kerasnya tuh gurih gitu guys. Aku yakin mereka pakai butter sih. Menurut aku ya. Orang-orang paling satu ya. Ram. Because it's ram. Terus nomor dua. Aji. Bener sih. Aku waktu itu di suggest sama temanku itu. Untuk beli yang Aji. Karena ya ternyata enak. Terus abis gitu. Ini sih aku. Iya. Aku selanjutnya ini. Kotak merah. Baru Dian. Baru Dua Satu Baru Lego. Ya aku Dua Satu Baru Lego. Hmm. Ada ramnya gak sih? Dikit. Sumpah guys. Ini tuh selera sih sebenernya. Lebih semak. Maklanya atau apanya gitu. Yang bestseller belum itu yang enak kan. Seperti contohnya yang ini. Itu biasa aja. Tapi kayak mereka tuh kayak restock-restock gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang bener-bener bestseller kayak yang dua ini. Ini memang bener sih enak sih. Cuma kalau yang kotak merah. Yang ternyata gak segitu terkenal. Tapi oke rasanya. Cuma ya kalau kalian nyari yang pelanya banyak. Ya Aji. Soalnya kalau ini kalau kalian suka crush-nya. Soalnya kita suka crush-nya. Kita suka crush-nya. Jadi kalian selalu suka yang ini. Soalnya ini juara bener-bener juara gitu. Hmm, crush-nya. Atau karena banyak crush-nya ya? Enggak ya? Iya, iya. Mungkin ya. Terus kalau ini sendiri juga paling cepat. Jadi kita tahu kalau ini gak pake pengawet gitu. Paling menyakinkan. Oh ya guys. So thank you for watching semuanya. Jangan lupa like. Comment. Subscribe. And share video kita ke teman-teman kalian yang gak kalian suka. See you in the next video. Bye. Bye. Bye.